Dari keseluruhan surat suara yang diterima KPU Okuselatan, sebanyak 267.784, ditemukan 352 lembar surat suara rusak atau cacat. Surat suara yang rusak diketahui setelah tim logistik dan relawan melakukan penyortiran dan pelipatan selama 4 hari. Kerusakan surat suara yakni ada bercak tinta, gambar pasangan kabur, serta kerusakan lainnya. Untuk surat suara yang sudah dilipat saat ini disimpan di gudang logistik dengan pengamanan polisi. Sedangkan yang rusak akan diserahkan ke Divisi Hukum untuk dilakukan pemusnahan. Tiga paling lambat sudah dikitong. Sudah tiba di sini ya? Sudah tiba di sini. Untuk pemusnahan, surat suara yang cacat atau lebih, nanti akan dimusnahkan, dilaksanakan oleh bagian hukum. Surat suara yang sudah disorter itu saat ini di mana? Posisi dalam gudang KPU Oku Selatan. KPU Oku Selatan sudah meminta pada percatakan surat suara untuk menambah kekurangan surat suara di kabupaten itu. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komrik Uru Selatan, Sumatera Selatan. Terima kasih telah menonton!